Atas rahmat dan kerunianya, kita dapat bertemu dalam acara groundbreaking pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara. Hadirin sekalian, pembangunan IKN bukan sekedar proyek infrastruktur, namun merupakan cerminan dari visi besar kita untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi masa depan. IKN menjadi simbol dari tekad kita untuk merajut keberagaman dalam persatuan dan memastikan bahwa setiap sudut Nusantara mendapat perhatian yang setara dalam pembangunan nasional. Dirancang dengan visi jangka panjang, IKN dibangun untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Ibu Kota sebelumnya, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, IKN juga diharapkan tidak hanya mampu menjadi pusat inovasi, pendidikan, dan budaya, tapi juga menjadi magnet bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita bersyukur dapat menjadi saksi sejarah pembangunan negeri kita, pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN adalah sebuah langkah penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN ini memiliki arti strategis. Selain menjadi kebanggaan, karena merupakan karya anak bangsa, bangunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pusat aktivitas kenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan pelayanan publik. Lebih dari itu, Istana ini harus menjadi sumbu perubahan dan tempat lahirnya berbagai kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup-hajat hidup rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, acara groundbreaking Istana Wakil Presiden hari ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian peletakan batu pertama investor tahap ketujuh di IKN yang direncanakan dapat selesai sebelum upacara HUTRI tahun 2025. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pembangunan Istana ini. Pertama, pembangunan Istana Wakil Presiden harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Pastikan setiap tahap pembangunan dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan agar meminimalkan kerusakan alam dan mendukung efisiensi energi. Aplikasikan teknologi hijau melalui penggunaan material yang berkelanjutan sehingga istana yang dibangun tidak hanya bagus secara fisik tapi juga harmonis dengan alam sekitar. Dibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek pembangunan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar sekaligus menjunjung nilai-nilai dan budaya lokal. Kedua, pembangunan harus dilakukan dengan kualitas yang standar dan standar yang tinggi. Pembangunan Istana Wakil Presiden dan infrastruktur lain di IKN tidak boleh berkompromi dalam hal kualitas baik dari segi material, konstruksi maupun desain. Pastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya baik secara estetika tapi juga kokoh dan memiliki keamanan yang cukup. Proses konstruksi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi semua aturan. Oleh karena itu, perlu pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Yang ketiga, perhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan. Saya menekankan agar setiap langkah dalam proses pembangunan ini harus dilakukan dengan penuh keterbukaan baik dalam hal penggunaan, anggaran, pemilihan mitra kerja maupun dalam proses pengambilan keputusan. Saya minta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab pastikan bahwa proyek ini bebas dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses perencanaan dan persiapan pembangunan Istana Wakil Presiden. Saya berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, semoga pembangunan Ibu Kota Nusantara termasuk Istana Wakil Presiden ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masa depan bangsa dan negara kita. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, proyek groundbreaking Istana Wakil Presiden di IKN, saya nyatakan resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya setelah meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.